KAKAK SPASI Napoli dekati Dybala dan Ronaldo Napoli dikabarkan mencoba mendekati Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo. Dybala sendiri mungkin sedang mencari klub yang siap menggajinya sebesar 10 juta euro per musim atau 7 juta euro sama seperti saat di Juventus. Napoli mungkin bisa memenuhi permintaan Dybala itu. Selain soal Dybala, Napoli dikabarkan melirik Ronaldo. Ronaldo memang santer disebut ingin meninggalkan Manchester United setelah gagal meraih tiket ke Liga Champion. Napoli memiliki keunggulan karena mampu meraih tiket ke Liga Champion. Cristiano Ronaldo akan lebih baik jika bermain di Paris Saint-Germain. Paul Merson, mantan pemain sekaligus pengamat sepak bola Inggris, berkomentar bahwa Ronaldo harus pergi ke PSG. Merson berkata bahwa Ronaldo bisa menjadi sosok pemimpin dan membentuk tim impian bersama Lionel Messi. Ronaldo tidak memenangkan gelar di Old Trafford, jadi mengapa tetap bertahan? Waktunya sudah tak banyak lagi. Bayangkan dia di PSG bersama Messi, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun menjadi rival. Akan menyenangkan melihat mereka mengakhiri karir mereka sebagai rekan satu tim. Ujar Merson Cari pengganti Cristiano Ronaldo, Manchester United bidik Polo Dybala Manchester United sejatinya masih ingin mempertahankan Cristiano Ronaldo. Kendati demikian, MU kini kabarnya mulai mencari pengganti CR7 di lini depan Setan Merah. La Repubblica melaporkan bahwa Manchester United ingin mencoba merekrut Polo Dybala. Laporan media Italia itu menyebut bahwa Setan Merah sudah menghubungi agen dari sang pemain. Manchester United bisa merekrut Dybala secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Pasalnya Dybala saat ini berstatus tanpa klub. Chelsea naikkan tawaran untuk ke-league tetapi masih di bawah permintaan Juventus Chelsea sepertinya benar-benar serius ingin memboyong back central matchis ke-league dari Juventus. Menurut laporan dari Italia, The Blues telah menaikkan tawaran mereka untuk pemain 22 tahun Belanda tersebut. Pekan lalu, Chelsea kabarnya telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro plus Timo Werner atau Christian Pulisic untuk delik. Namun Juventus menolak tawaran itu. Sekarang, Chelsea sudah mengajukan tawaran baru. Nilainya adalah 80 juta euro murni tanpa melibatkan pertukaran pemain. Sementara itu, Juventus diakini meminta 90 juta euro untuk delik. Jadi masih ada selisih 10 juta euro, kedua klub perlu menegosiasikan selisih itu jika ingin mencapai ke atas sepakat. AC Milan dan Chelsea capai kesepakatan transfer Hakim Ziyech AC Milan dan Chelsea telah mencapai kesepakatan mengenai pembelian transfer permanen Hakim Ziyech. Akan tetapi, titik temu di sini bukan soal harga jual sang pemain, melainkan pihak Rossoneri dan The Blues sama-sama setuju untuk kembali menggelar negosiasi terkait transfer permanen pemain internasional Maroko tersebut. Harapan kedua klubu, dalam beberapa pekan ke depan, transfer Ziyech ke San Siro dengan status pemain permanen bisa benar-benar terwujud. Dijelaskan Fabrizio Romano, Milan dan Chelsea ingin menguji kesepakatan mahar transfer Ziyech pada minggu depan. Pengakuan Rashford soal Manchester United ini pasti tak mau didengar soker. Marcus Rashford mengkonfirmasikan bahwa skuad Manchester United kini dinaungi aura positif. Rashford mengatakan hal tersebut tak lepas dari kinerja Eric Ten Hag yang apik di sesi latihan pramusim. Rashford kemudian menambahkan bahwa dirinya merasa lebih bugar berkat latihan Eric Ten Hag. Rashford kemudian mengatakan dirinya sudah lama tak merasakan gemblengan latihan yang layak sejak 3 tahun terakhir. Saya tidak berpikir saya memiliki latihan yang tepat sejak 2019, jadi bagi saya ini jelas merupakan hal yang positif, kata Rashford. Franky De Jong diminta pangkas gaji untuk bertahan di Barcelona Franky De Jong harus membuat pengorbanan yang cukup signifikan jika ingin bertahan di Barcelona. Laporta pun mengindikasikan bahwa De Jong harus menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan. Menurut Marka, jika De Jong bertahan di Camp Nou, Barca harus menyiapkan uang senilai 40 juta euro. Oleh sebab itu, De Jong harus menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan di Barca. Situasi inilah yang membuat De Jong berpikir ulang. Pihak De Jong dikabarkan sulit menerima pemotongan gaji, terlebih karena dia merasa layak mendapatkan yang lebih baik. Gabung Arsenal, Gabriel Jesus bakal lebih gacor dibanding Ricard Leeson di Tottenham Hortpour. Menurut ex-striker Chelsea, Tony Cascarino pembelian Gabriel Jesus oleh Arsenal bakal lebih bagus ketimbang Ricard Leeson yang dibeli Tottenham Hortpour. Jesus dinilai bakal lebih subur dalam mencetak gol untuk The Gunners. Jika Anda mengatakan kepada saya sekarang siapa yang akan mencetak gol lebih banyak, saya akan mengatakan Gabriel Jesus akan mendapatkan lebih banyak gol daripada Ricard Leeson untuk Tottenham. Dia lebih fleksibel daripada Ricard Leeson, kata Cascarino. Mantan back Arsenal dan Chelsea David Luiz ditawarkan ke Inter Milan Mantan back Arsenal dan Chelsea David Luiz bisa kembali ke sepak bola Eropa pada usia 35 tahun setelah back tengah veteran itu ditawarkan ke Inter oleh klubnya saat ini, Flamingo. Dengan peluang bermain di Serie A, Luiz akan merasakan Liga ketiganya di Eropa setelah sebelumnya menghabiskan dua periode terpisah di Liga Inggris dan Ligue 1. Kembalinya ke Eropa akan memberi Luiz kesempatan untuk meningkatkan koleksi trofinya bersama Inter, andai Inter benar-benar jadi merekrutnya. Niklas Sulej jelaskan mengapa tinggalkan Bermuni untuk transfer ke Borussia Dortmund. Niklas Sulej mengatakan dirinya tidak sabar untuk memulai karir bermainnya bersama Borussia Dortmund karena dia ingin membuat lompatan yang sukses di antara rival Bundesliga. Sang back tengah meninggalkan Bayern menyusul raihan gelar lagi bersama klub, dan ia kini akan mencari kesuksesan yang sama bersama Dortmund. Setelah transfer yang tidak mudah, Sulej bersiap untuk membuka halaman babak baru. Saya ingin memainkan peran penting dalam jalanin musim yang bagus tahun depan, dan ketika saya berbicara dengan Dortmund, saya merasakan hubungannya nyata dengan ambisi klub ini, kata Sulej. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!